Unit Reserse Mobil, ResMob, Satuan Reskrim Polres Sukabumi, berhasil membekuk dua pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, yang sebelumnya berstatus dalam daftar pencarian orang, Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023. Pelaku yang diamankan di kediamannya adalah AM, 41 tahun, dan SA, 47. Dalam kasus ini, mereka berupaya mengirimkan 29 pekerja migran Indonesia, secara ilegal dari wilayah Palabuhan Ratu dengan tujuan negara Australia. 29 calon PMI tersebut dijanjikan oleh para pelaku AM dan SA, akan diberangkatkan ke negara Australia melalui jalur laut, namun kemudian usaha TPPO tersebut berhasil digagalkan jajaran Polres Sukabumi pada tanggal 30 September tahun 2023. Kapolres Sukabumi, AKBP Maruli Pardede membenarkan penangkapan dua pelaku TPPO yang sebelumnya dinyatakan buron itu. Ya benar, petugas kami dari Reskrim telah menangkap dua pelaku dugaan tindak pidana penjualan orang yang kemarin sempat buron di dua wilayah, yaitu Cimahi dan Garut. Jadi dalam kasus dugaan TPPO yang kami ungkap di wilayah Palabuhan Ratu, saat ini sudah ada empat pelaku yang kami amankan, jelas Maruli Pardede. Menurut Maruli, dua pelaku yang berhasil ditangkap itu ternyata memiliki peran penting dalam kasus PMI ilegal dengan tujuan Australia ini. SA berperan mempunyai link ke negara Australia, sedangkan AM berperan sebagai pencari kapal untuk keberangkatan, ungkap Maruli. Untuk korban 29 calon PMI, untuk sementara waktu ditampung di gedung Palamarta Cibadak, yang merupakan gedung milik Kementerian RI, sementara sebelumnya para korban tersebut ditempatkan di rumah kontrakan wilayah Palabuhan Ratu. Kami bekerja sama dengan instansi terkait, saat ini sedang melakukan pemeriksaan kesehatan, psikologis, dan tentunya membantu proses kepulangan korban ke kampung halamannya masing-masing Pungkas Maruli.